menyangka pada akhirnya akan sebesar itu reaksi masyarakat. Ya itu ya perjalanan hidup kali ya Mbak ya. Jadi saya saat itu memang hanya bercerita, seperti bercerita kepada teman-teman, teman-teman saya, terutama teman-teman saya. Jadi untuk kejadian selama hampir 5 tahun ini, benar-benar saya tidak berpikir akan menjadi seperti ini. Jadi ya, ini adalah perjalanan hidup. Baik. Mungkin kalau dari Mbak Prita dulu nih ya, memberikan saran kepada Ibu Leni terhadap apa yang saat ini dialami, apa kira-kira? Salah satunya adalah yang pasti sabar Ibu ya. Itu yang pasti modal utama kita adalah gak ada lagi. Kekuatannya yang gak ada lagi selain adalah sabar. Di satu sisi kita harus tetap bersyukur. Apapun yang terjadi, apapun yang menimpa hidup kita, jangan lupa adalah bersyukur. Karena perjalanan ini pasti ada ujungnya dan ada hikmahnya Ibu. Itu sih. Kalau dari Ibu Dewi sendiri, mungkin ini keterkaitan batinnya lebih kuat, karena juga pada saat itu harus kehilangan buah hatinya. Apa mungkin yang bisa disampaikan kepada Ibu Leni dan juga Fasyeh barangkali? Yang pasti, Mbak Leni jangan pernah menyerah, karena anak adalah ke depan Allah. Apapun kendalanya, apapun halangan kita di depan, harus kita terjang. Sampai tik darah penghabisan. Kalau gak itu gak nekat, kita kecepatan. Rencana ke depan Ibu Leni apa? Ya, rencana ke depannya ya, saya usahakan minta bantuan dari Menpora atau Menkes. Dede ini butuh biaya berobat seumur hidup. Saya minta direstasikan untuk kerja. Saya kan minta Mempora kemarin itu minta kerja. Jadi kalau bantuan kerja itu, saya bisa mengobatin dedek. Selama ini saya sudah, prestasi saya sudah, saya anukan buktikan untuk negara itu ya, saya minta kerja itu aja. Karena dulu pastinya Ibu Leni juga pernah sangat mengharumkan sama negara. Baik pemirsa, kita akan jeda dulu. Jangan lewatkan nanti di segmen selanjutnya. Kita akan mengenang seorang seniman besar, gombloh. Tetaplah bersama kami. Kita pemirsa sudah banyak cerita tadi yang sudah diungkapkan oleh narasumber kita yang tentunya cukup mengetuk pintu hati. Dan kita ke Ibu Prita sekarang, saya ingin sekali bertanya setelah apa yang dulu pernah dialami, masih percaya gak dengan pelayanan rumah sakit nih? Harus tetap percaya ya mbak ya. Bagaimanapun, kesehatan itu kan perlu sekali. Jadi kita memang harus percaya. Jadi insya Allah sih ya sekarang, saya pribadi mengharapkan pelayanan rumah sakit ini lebih baik lagi. Dalam arti terutama untuk rakyat yang seperti kita ini ya, yang tidak bisa mendapatkan, apa namanya, kalau Ibu mungkin kayak ada suransi dan sebagainya gitu. Jadi mudah-mudahan sih menjadi lebih baik lagi. Insya Allah sih gitu. Kalau Ibu Dewi rencana ke depan mungkin, apakah juga masih akan concern dengan anak-anak penyandang Atresia Biliar ini? Insya Allah ya, karena sekarang kan mulai bermunculan dan mulai terus menghubungi yayasan gitu ya. Dan bersyukurnya teman-teman senasibnya Bilkis yang di Jakarta itu udah terbantu banget dengan Kartu Jakarta Sehat. Mereka ke rumah sakit, Alhamdulillah tidak mengeluarkan biaya speser pun, paling ya mungkin ya transport sendiri aja gitu. Cuma yang masih ada kendala pasien yang ada di luar Jakarta. Masih ada kendala untuk berobat gitu sih. Dan mungkin perhatian terhadap Ibu Leni mungkin juga akan diberikan salah satunya barangkali? Pengen banget sebenarnya. Yang pasti mungkin kita akan coba lebih ngobrol lebih banyak nanti di luar sana. Karena kita bisa saling menguatkan, kita sama-sama orang tua yang memiliki anak yang dengan keterbatasan gitu kan. Ikatan emosionalnya lebih terasa begitu ya. Mungkin kita bisa saling menguatkan gitu sih. Ibu Leni, kebetulan saat ini sedang di Jakarta. Apa rencananya? Apakah akan kembali ke Gemenpora? Atau seperti apa? Kalau saya itu untuk kembali ke Gemenpora enggak. Cuma saya di media ini saya bicara. Saya itu mau minta bantuan Gemenpora. Yang seperti saya bilang yang setelah-setelah itu aja kan. Saya minta bantuan, ya dikasih lah saya memo untuk kerja gitu kan. Dengan keterbatasan pendidikan saya kan karena pendidikan saya terbatas itu karena saya itu kejar prestasi waktu itu. Waktu itu dijanjikan saya untuk sekolah. Kan sekolah saya terkatung-katung. Sudah itu saya ini apa prestasi saya itu juga tidak diperhatikan oleh daerahnya gitu. Ya saya minta bantuan dari Gemenpora yang sekarang gitu kan. Minta bantuan. Mudah-mudahan dia mendengar gitu kan. Diberilah kerjaan untuk saya di daerah. Ketuklah hati. Hati itu gubernurnya di daerah itu. Mudah-mudahan saya diberikan kerja gitu. Pekerjaan seperti apa yang ada dalam bayangan Anda mungkin yang bisa Anda kerjakan saat ini? Kalau untuk sementara ini saya kan ya kalau di PNS itu saya kan butuh gitu kan. Karena di situ saya bisa kerja gitu kan. Untuk melatih juga kalau disuruh melatih ya saya bisa. Tapi kalau di daerah itu SK untuk pelatih itu bersifatnya sementara. Di sementara itu SK-nya itu habis manis nanti dibuang. Itu aja. Kalau misalnya dikerjakan di kantor disporanya ya bisa gitu kan. Ya kita kalau disuruh pendidikan ya kita kejar lagi pendidikan kan. Kita ikut lagi ujiannya gitu. Ya kalau disuruh kuliah ya juga saya mau. Ya karena dulu saya nggak sekolah itu bukan saya nggak mau sekolah gitu kan. Saya juga sempat prestasi di sekolah tapi saya kerja prestasi di olahraga gitu kan. Karena itu terputusnya gitu. Mungkin saya ingin sekali lagi untuk mengingatkan kepada pemirsa. Untuk kembali mencatat nomor rekening milik Ibu Leni Haini saat ini. Yang mungkin bisa Anda sumbangkan berapapun jumlahnya. Karena pasti ini akan sangat berarti. Begitu ya Ibu Dewi yang pernah juga mengalami hal ini Ibu Prita juga. Ini mungkin bisa Anda catat pemirsa untuk menghindari nomor rekening lain. Untuk upaya penipuan tentunya. Baik terima kasih Ibu Leni, Ibu Dewi dan juga Ibu Prita atas kehadirannya di ruang kita. Kita ketemu lagi esok pemirsa. Ini masih ada sepengal tayangan tentang gombloh untuk Anda. Sampai jumpa.